selamat menikmati strategic purchasing jadi kalau kita klik di website kebijakan kesehatan Indonesia itu ada ini yang disesuaian strategic purchasing di dalam kebijakan JKN dan ini adalah suatu atau sebuah masyarakat praktisi atau community of practice dimana kalau kita klik itu ada overview, ada moderator ada aktivitas, ada perpustakaan dan pendaftaran bagi Anda yang belum mendaftar bisa masuk ke situ nah pertemuan ini adalah pertemuan kedua yang kita sudah mulai kira-kira 2 minggu yang lalu sehingga kalau kita klik coba di klik overview kita bisa melihat bahwa disini ada berapa tujuan untuk pengantar dan tujuannya itu jadi memahami konsep strategic purchasing dalam konteks JKN, bagaimana aplikasinya, kemudian juga menunjukkan aksi dan mampu melakukan dan memonitor kegiatan strategic purchasing nah ini artinya apa? jadi masyarakat praktisi yang terdaftar itu akan kita ajak untuk memahami apa itu makna dari strategic purchasing dan bagaimana cara untuk memahaminya? nah itu ada aktivitas-aktivitas yang tentunya ada moderator dan arah sumbernya nah aktivitas kalau kita klik disini coba klik itu ada berapa aktivitas yang menarik ya misalnya ada kuliah umum dan ini yang sudah kami ingatkan supaya 2 minggu lalu ya supaya para peserta itu mengklik ini kuliah saya ini tentang strategic purchasing sehingga hari ini adalah hari kita untuk diskusi diskusi-diskusi mengenai tadi yang dikatakan Mbak Vini ya apa itu strategic purchasing dan mengapa untuk kasus-kasus di FKTP dan FKTL ya kemudian juga nanti kita akan membahas apa yang disitu sebagai agency relationship ya principal agency relationship oleh Pak Dwi oke coba turun lagi itu presentasi kuliah kemudian kembali kembali ke aktivitas ya nah sekarang kita lihat diskusi ini ini diskusi peralatan tanggal ini ini yang nanti kita kasih tanggal ya nah nanti akan diikuti lebih lanjut diskusi lebih mendalam untuk bulan September ini nanti Bu Yulita ya itu tanggal berapa tanggal 20 September dan nanti juga Oktober ada dan itu nanti kita akan ada semacam event-event yang akan kita umumkan bagi para anggota untuk terus mempelajari apa itu strategic purchasing ya kemudian juga ada pelatihan-pelatihan yang bisa berbayar ataupun tidak berbayar yang nanti kita akan coba lakukan pelatihan-pelatihan yang sangat serius untuk apa operasiasi dari konsep ini dan tentunya yang sangat penting juga masalah aspek hukum masalah tata kelola dan sebagainya ya juga ada pembahasan referensi nanti mungkin di sila-sila diskusi juga ada paper yang akan kita baca jurnal nah ini nanti kita akan melakukan semacam jurnal reading dan sebagainya kemudian ada penelitian nah kemudian klik di perpustakaan nah ini yang sudah ada yaitu perpustakaan mengenai strategic purchasing dan dalam tahap penerjemahan ya mbak Fini ya nanti kita akan terjemahkan dan ada beberapa power point yang bisa dipahami dulu sebelum kita diskusi sekali lagi diskusi kita itu tidak untuk kuliah ya tapi lebih banyak to waste ya kemudian terakhir pendaftaran nah bagi anda yang belum daftaran atau teman-teman anda yang belum terdaftar itu bisa klik form pendaftaran disini dan nanti anda akan tercatat sebagai anggota masa praktisi mengenai strategic purchasing yang akan diberi semacam kiriman-kiriman hasil penelitian atau jurnal ya misalnya atau mungkin terjemahan atau event-event tertentu yang bisa anda ikuti ya oke saya kira ini sebagai semacam refreshing untuk memahami apa itu COP untuk strategic purchasing ya oke nah selanjutnya saya akan mencoba untuk merangsang bagaimana diskusi tentang strategic purchasing ya jadi kalau kita lihat dalam konteks BPJS ya jadi ini ada BPJS kemudian BPJS ini kalau kita lihat itu ada pemerintah disini ya ada masyarakat dan ada provider nah ini bisa FKTP dan juga yang kelas kesehatan tingkat lanjutan oke ya nah sekarang kita akan mencoba untuk diskusi sebenarnya mengapa ada semacam anggapan BPJS itu hanya jurubaya jadi rupiah dari pemerintah tentunya dari kemudian keuangan itu masuk ke BPJS plus dana masyarakat juga masuk ke BPJS rupiah yang melalui premi nah kemudian ketika purchase tadi ya itu apakah hanya membayar jadi dana kapitasi itu diberikan pada FKTP misalnya tanpa BPJS itu apa istilahnya itu eh peduli dengan kualitasnya apapun kualitasnya dia akan bayar atau dia masuk pada kritik coba dibaca di perpustakaan coba klik perpustakaan ya mbak Fini coba bantu di perpustakaan ya bantu mas sana aja ya di perpustakaan ya ya di klik itu di klik yang buku buku biru itu ya buku biru ya coba masuk ke halaman mengenai apa itu strategic purchasing ya atau di kuliah saya juga ada nah ini ini di halaman awal ya mbak Fini coba dilihat jadi ada pembeli yaitu harus memilih provider tentang rentang mutu dan sebagainya mengenai formula dan pedoman standar dan menilai medis menerapkan tarif dan sebagainya nah ini kita akan melihat bahwa model ini itu terkait dengan teori strategic purchasing coba naik mbak Fini yang apa itu definisi strategic purchasing ya coba dilihat definisi ya ini tiba di diperbesar bisa gak ya ini nah mengidentifikasi intervensi atau pelayanan yang akan dibeli dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat prioritas kesehatan negara dan efektivitas biaya intervensi kemudian memilih penyedia pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kualitas efisiensi dan keadilan dan tiga menentukan bagaimana pelayanan akan dibeli termasuk perencanaan kontrak dan mekanisme pembelian ke provider ya nah ini coba silahkan kalau anda mau bertanya apakah PPJS itu sudah pertimbangan ini semua dan nanti anda bisa melihat di perencanaan kita ya atau masih sebagai pokoknya bayar dulu aja sebagai juru bayar tadi silahkan ada komentar di ruangan ini atau di luar di selamat menikmati selamat menikmati